Cina saat ini telah mengembangkan robot bionik berkaki 4 bertenaga listrik terbesar di dunia yang diharapkan dapat digunakan untuk pengiriman logistik dan misi pengintaian seperti di daerah perbatasan terpencil dan zona pertempuran yang sangat berisiko bagi manusia. Robot berkaki 4 yang dijuluki Yak Mekanik ini dikembangkan secara independen oleh Cina dan menjadikannya sebagai robot sejenis terbesar dan terberat, serta diklaim paling mampu dari jenisnya. Dengan dimensi kira-kira seukuran sapi, robot ini nampaknya telah dilengkapi dengan kamera yang dipasang di kepalanya serta sensor untuk mendeteksi medan dan lingkungan sekitar. Dengan ukurannya yang terbilang besar itu, Yak Mekanik mampu membawa muatan hingga 160 kg dan dapat berlari dengan kecepatan maksimum hingga 10 km per jam. Berkedesannya yang unik, robot ini juga telah menunjukkan mobilitasnya yang baik dengan dapat memanjat dan menuruni bukit. Dengan 12 set modul gabungan, robot ini mampu bergerak maju dan mundur, berputar, berjalan diagonal, berlari cepat, berlari kecil, dan melompat dengan stabil. Dalam tugasnya di lapangan, nantinya robot ini dapat digunakan untuk mengirimkan pasokan termasuk amunisi dan makanan di lingkungan seperti dataran tinggi, pegunungan, gurun, dan hutan, di mana kendaraan konvensional akan mengalami kesulitan untuk melintasinya. Penggunaan potensial lainnya adalah untuk pengintaian jarak dekat, karena ia dapat terus-menerus mengumpulkan data di medan perang dan memantau pergerakan target bahkan di lingkungan kompleks yang terlalu berbahaya bagi manusia. Robot ini juga menjadi pilihan yang sangat baik untuk misi di daerah perbatasan terpencil, di mana pemelantauan konstan diperlukan, tetapi kondisi ini tidak memungkinkan bagi manusia, misalnya di dataran tinggi, daerah es, dan juga hutan lebat. Jika diperlukan, robot tersebut juga dapat dilengkapi dengan senjata dan bisa melakukan misi pengintaian bersenjata. Sebenarnya, Hiap Mekanik bukan satu-satunya robot bionik berpakek 4 yang dikembangkan oleh Cina. Contoh lainnya adalah anjing mekanik bionik bernama Geda, di mana anjing mesin tersebut hanya memiliki berat sekitar 32 kg, tetapi dapat membawa muatan penuh sekitar 40 kg. Geda sendiri diprogram untuk memahami perintah suara sederhana dan menggunakan pengenalan wajah. Diperkirakan, Cina akan terus mengembangkan lebih banyak jenis robot bionik seperti ini dan memanfaatkan keunggulan mereka dalam medan pertempuran. Terima kasih telah menonton!